Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Kali ini aku sedang berada di pinggir pantai. Nah, pertama-tama aku menunjukkan kalian sesuatu nih. Kira-kira kalian tahu nggak ini bunga apa? Nah, buahnya itu seperti ini nih. Ini dia buahnya. Hmm, kira-kira ini buah apa ya? Aku juga kurang tahu ini buah apa. Soalnya baru pertama kali lihat buah seperti ini. Bisa dimakan nggak ya? Tapi kayaknya nggak bisa deh. Atau kalau bisa kayaknya rasanya mungkin pahit. Tapi jangan coba-coba ya kalau kalian belum tahu ini apa soalnya. Nanti kalau kalian coba-coba tapi nggak tahu ini buah apa. Takutnya keracunan. Nah, sekarang kita ke pinggir pantainya dulu ya. Ini dia pantainya. Lihat, itu lautnya tenang banget. Cocok deh buat ngajakin anak-anak mandi di sini. Karena ombaknya nggak terlalu besar. Selain itu, airnya juga jernih. Nah, di sebelah sana kalian juga bisa main selancaran. Aku lihat banyak loh yang main selancaran di sana. Atau biasa disebut dengan surfing ya. Ini aku berangkatnya dari pagi hari. Kira-kira badat subuh lah. Karena kalau kita ke sini pagi-pagi, suasana masih terlihat bagus, tenang, dan nyaman. Kalau udah agak kesiangan, biasanya ramai. Oh iya, ini lokasinya di Senggigi Beach, Lombok. Di sini tempatnya tuh bagus, termasuk terkenal sih. Karena aku lihat, para wisatawan banyak banget kesini. Dari luar daerah maupun dari luar negeri. Kalian juga bisa main snorkeling di sini. Karena tempatnya yang jernih, terlihat ikan-ikannya. Walaupun agak nggak terlalu ke tengah, kita masih bisa lihat kok ikan-ikannya. Selain itu, kalian juga bisa nyebrang dari tempat ini ke Gili ataupun ke Bali. Lihat deh, di sini kerangnya cantik-cantik ya. Selain itu, aku suka tempat ini karena nggak jauh dari kota Mataram. Kalian yang mau ke sini, nggak perlu khawatir cari penginapan. Karena di sini penginapan tuh banyak banget. Apalagi hotel ataupun homestay. Pokoknya di sini banyak deh tempat staycation, tempat istirahat buat keluarga, ataupun buat pasangan, buat anak-anak juga oke deh. Nah, lanjut-lanjut. Di sini juga banyak banget yang berjualan. Apalagi jualan es kelapa maupun kelapa muda utuh seperti itu. Di sini juga ada gorengan, ada pecel, pelcing itu khas dari Lombok. Di sini juga kita bisa lihat penyu. Penyunya lucu, lucu banget. Kecil-kecil tapi imut. Biasanya nanti penyu-penyu ini bakalan dilepas ke laut. Karena di sanalah tempat habitat mereka yang asli. Selain itu, aku juga lihatin banyak lubang-lubang di sini. Kayaknya ini lubang-lubang kepiting yang masih kecil-kecil. Nah, kita jalan pulang dan akhirnya kita sampai di kebun. Kebun ini milik tetangga aku dan kita diizinin buat masuk ke sini. Aku lihat-lihat di sini banyak banget ya buah-buahannya. Apalagi buah durian ini. Buah duriannya tuh besar-besar banget. Apalagi yang itu. Kalau di kebunku, buah duriannya berbuah di tempat yang tinggi-tinggi. Tapi di sini, buah-buahannya malah tumbuh di tempat yang rendah. Wah, di sini juga ada durian yang udah jatuh. Sayang banget ya. Masih muda banget. Belum waktunya untuk dipanen malah udah jatuh duluan. Ini kasian ya, duriannya gagal panen. Selain duriannya banyak yang udah besar, di sini juga masih terlihat banyak yang kecil-kecil. Contohnya seperti yang di atas itu. Lihat, banyak banget ya buahnya. Satu, dua, tiga. Pokoknya banyak deh. Apalagi yang itu tuh. Kalian bisa lihat nggak? Wah, banyak banget. Nah, di musim yang panas ini, biasanya banyak banget serangga seperti ini. Lihat, ini cangang-cangangnya. Kalau di daerahku, biasanya serangga ini disebut dengan kentedek. Lucu ya namanya. Coba kita lihat ke atas lagi ya. Ternyata di sini banyak yang belum kelihatan juga. Banyak yang masih kecil-kecil banget. Lihat, seperti yang ini. Masih kecil-kecil banget nih. Bakalan berubah menjadi durian yang besar. Semoga bisa menjadi durian yang utuh ya. Yang nggak rusak. Memang sekarang-sekarang ini lagi musim durian dan musim manggis. Nanti aku bakalan kasih lihat kalian ada buah manggis juga. Ini dia pohonnya. Lihat, kita cari dulu ya di mana buah-buahannya. Kalau di sebelah sini kayaknya belum ada. Nah, di sebelah ini baru banyak. Ini buah manggisnya segar-segar banget. Tapi sayang ya, belum ada yang mateng. Aku cari kesana kemari, tapi belum ada yang hitam. Mungkin buah-buahan ini belum waktunya untuk dipanen. Contohnya seperti ini, yang masih kelihatan muda. Belum waktunya dipanen. Baunya juga belum keluar. Kita doakan saja. Semoga buah-buahan yang ada di sini tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, dan tumbuh dengan matang sempurnya. Matang sempurna maksud aku ya. Nah, udah dulu ya buat hari ini. Besok kita lanjut lagi ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Supaya semakin berkembang. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum.